Sementara itu, Pemirsa PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono bersilaturahmi dengan salah satu deklarator gerakan pemuda Kaabah atau GPK Roma Irama. Dalam silaturahmi, di wilayah Depok Jawa Barat, Roma Irama berpesan agar GPK terus konsisten mengawal perjuangan partai serta memobilisasi umat, khususnya milenial, dengan tujuan meraih suara pada pemilu 2024. Sementara P3 menyatakan sangat terbuka jika Roma Irama ingin kembali ke Partai Kaabah. Sementara P3 menyampaikan bahwa memang bukan masih menyatakan kecintaannya berhadap Partai Persatuan Pembangunan ini dan nanti dia akan istiqoroh nanti mencari cara bagaimana untuk mengembalikan P3 ini bisa menjadi besar lagi. Untuk mengawal perjuangan partai dan juga nanti GPK juga berperan serta untuk memobilisasi umat, khususnya adalah di kaum milenial, agar nanti perlukan P3 di Roma Irama 24, ini mendapatkan kecintaan yang sebanyak-banyaknya sehingga akan dapat berpengaruh terhadap suara-suara, nanti akan mempengaruhi terhadap seluruh perutupan perundangan kita. GPK tentunya ya tingkatkan iman, takwa, akhlakul karima ya. Di dalam mengawal P3 ini untuk menjadi partai yang berakhlak, beriman, bertakwa, dan solid sehingga bisa kontributif secara konstruktif kepada agama, bangsa, dan negara.